Sementara Ayu dan Syahir Berita kunjung menegaskan status hubungan mereka Walau sudah berani bergandengan tangan di depan publik Namun mengalir cerita lain dari Umi Kulsum, Ibunda Ayu Tingting Sering menjadi tempat curhat Ayu soal apapun yang dialami Ayu Kemarin Ibunda Ayu Tingting membuat pengakuan yang berbeda Ada apa dengan Umi Kulsum yang berharap agar Ayu dan Syahir buka-bukaan soal status hubungan mereka? Benarkah ini menjadi sinyal bahwa di antara Ayu dan Syahir Sesungguhnya telah ada jalinan yang mengikat hubungan mereka sebagai pasangan kekasih? Kepada tim Intens, Ibunda Ayu Tingting pun menjelaskan Asal-masal tumbuhnya rasa kagum di hati Ayu Tingting kepada aktor Bollywood itu Ibu sih gak bisa ngomong apa-apaan Ya mudah-mudahan ya mereka saling terbuka aja gitu Kalau memang mereka sudah jadian ya kenapa enggak gitu kan Karena kan memang gak boleh kita menutupi sesuatu apapun Jangan sampai bukannya kembali lagi ke lalu ya gitu Pokoknya Ibu pengen semua orang juga tahu gitu Dan bahwa Ayu juga udah punya seorang misalnya begitu Kan bukannya Ayu mau pamer mau apa ya Jadi musimnya semua itu terbuka gitu aja sih Ya kalian bisa lihat sendiri gimana-nya gitu Ibu mah gak bisa ngomong apa-apa Cuman Ibu ya sebagai orang tua apapun keputusan Ayu ya Ibu Ikutin aja dia Kalau memang dia baik ya silahkan gitu Kalau doa orang tua kan selalu begitu Kalau laki yang deketin anak kita berniat baik ya Kemudian Allah mendeketin terus gitu kan Kalau memang dia gak baik buat Ayu ya Kemudian Allah menjauhkan dari anak Ibu kan begitu Tapi yang Ibu tahu ya Karena kan memang Ayu juga curhat demi Ibu Ya mungkin mereka sekali lagi menjalani aja gitu Ayu tampaknya memang tidak sekedar suka dan kagum pada Syahir Terbukti pasca mengenal Syahir Ayu giat belajar bahasa Inggris Yang menjadi penghambat utama komunikasi diantara dirinya dan Syahir Tak hanya itu Ayu menjadi demam pada budaya India dan lagu-lagu India Sehingga Umi Kulsum Sang Ibunda pun ikut-ikutan suka pada lagu India Lagunya pun lagu romantis berjudul Tum Hi Ho Yang artinya hanya kamu Mbak biasa aja Baik-baik aja Ayu cerita, ayu cerita Kalau dia ngundang les guru private ke rumahnya Buat gue bagus Terlepas Itu kan Mengupgrade kemampuan ya Belajar satu hal baru bahasa Inggris Tidak menutup kemungkinan nanti Ayu akan dapat kerjaan manggung di London Segala macam itu sangat membantu dalam hal komunikasi Bagus-bagus aja Ayu sih bukan dari sekarang aja ya Bukannya sekarang dia suka India Dari dia masih umur 5 tahun, 7 tahun aja dia Di sini kan dulu ada acara 17 Agustusan Apa kan Itu dinanyainya seneng India Sampai ayah sewain baju India Mungkin kalau ada fotonya bisa dilihat Sebenarnya kan udah lama banget usia dia 7 tahun kan Kemanut tahu fotonya Dia selalu seneng lagu India Tumihu apa ya Suka dia lagu itu Keberanian Ayu mendatangnya acara Syahir Dan keberaniannya memegang tangan Syahir di depan publik Seakan menyeratkan juga hal lain dari sisi Ayu Selain telah bangkit dari keterpurukannya untuk mengenal pria lain Ayu pun tampak siap menjalin hubungan yang lebih serius dengan Syahir Tapi terkait kelanjutan hubungan Ayu dan Syahir Tampaknya keluarga Sahabat bahkan para pria yang pernah gagal mendapatkan cinta Ayu Turut mendukung kebahagiaan Ayu Minta yang terbaik aja lah Ibu gitu Nggak usah yang kesana dulu muluk-muluknya gimana Kalau mereka menjalaninya enjoy, asik gitu Sama-sama saling pengertian Dia juga tahu keberadaan Ayu gimana Ayu udah punya statusnya apa Udah punya anak punya apa gitu kan Dan Ibu juga bersyukur Ayu udah bisa Istilah katanya bangkit lagi lah ya Kan lama juga dia dari Udah setahun lebih ya Udah mau dua tahun dia Masih sendiri aja Ya kalau memang dia tipe Anak Ibu ya Masalah buat Ibu Ngedukung aja Kalau buat Ayu Pokoknya aku doain yang terbaik buat Ayu Gimana Kedepannya sama Syahir Kalau memang benar-benar serius Insya Allah jadi pasangan yang baik ya Sampai kalau jenjang pernikahan Sampai setelah pernikahan Insya Allah nggak ada lagi yang namanya bercerai Saya kalau misalnya menanggapi percintaan Ayu Ya saya seneng lah gitu kan Maksudnya dia mendapatkan pasangan yang memang dia suka Dia cinta gitu kan Ya semoga langgeng gitu kan Jadi memang Kalau saya sih Kalau yang namanya deket sama orang kan Berawalnya kan niatnya baik ya Kalau misalnya memang ternyata bukan jodoh saya Ya saya juga berusaha untuk tetap baik Untuk jadi teman Aku sih Kalau emang jodoh Mudah-mudahan dimudahkan semuanya Gue ikut berdoa Buat kebahagiaan Ayu Ting Ting Semoga semuanya diberikan pelacar Penyanyi Cilik Romaria dan sang kakak Bastian Stil Melewati liburan dan seluruh di berbagai wahana pemacu adrenalin Seperti apa keseruannya Simak hanya di Intens Setelah jeda berikut Jangan kemana-mana Setelah mengeluarkan DVD terbaru Kids From The Start The Movie Penyanyi Cilik Romaria mengajak sang kakak Bastian Stil Berlibur ke wahana permainan yang cukup ekstrim Lantas seperti apakah keseruan Romaria yang masih berusia 6 tahun Bersama sang kakak Bastian Saat menjajal berbagai permainan yang memicu adrenalin Benarkah Romaria sempat ngambang di tengah-tengah liburan yang bersama sang kakak Simak dalam Intens sesaat lagi Jangan lupa di binatangan ya Terima kasih telah menonton!